Kita kepala Republik ini kepada masyarakat kegiatan, kegiatan. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, sejumlah organisasi pers dan lembaga pers mahasiswa, menggelar aksi di depan gedung DPR RI kawasan Senayan, Jakarta pada Senin 27 Mei. Aksi ini menuntut DPR untuk menghentikan revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang tengah dibahas di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Balek DPR. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, Herik Kurniawan mengatakan, aliansi jurnalis mendesak agar RUU ini ditangguhkan atau ditunda pengesahannya. Herik menegaskan, AJI juga menuntut DPR dan pemerintah segera melakukan revisi menyeluruh pada pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pemegang kepentingan, termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil. Mimpi besar kita adalah berhenti, kemudian kita bahas lagi. Oke, kita tidak bermimpi, tidak berandai-andai kemudian didesahkan. Kalau misalnya didesahkan, memang ada langkah hukum lain. Tapi lebih baik kita menghentikan dari sekarang daripada kita membahas kemudian. Karena semakin berletarut. Dan itu menunjukkan bahwa ketidakberpihakan kepada publik, kepada pers, kepada demokrasi. Kalau misalnya barang ini masuk dalam Undang-Undang. Sebelumnya draft RUU penyiaran mendapatkan berbagai kritik dari banyak pihak. Utamanya pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tertulis dalam pasal 56 ayat 2. Dari Jakarta, Azwar Muhammad, Roy Rosa Bakhtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.